Nah ini gini ya Ini tanaman capi sudah pemetikan ke-13 Bisa dilihat Jadi kalau kita pemetikan ke-13 Biasanya nanti tinggal pemetikan lagi Kurang lebih paling 20 kali lagi habis Seperti ini ya Paling nanti 20 kali lagi habis Ini pemetikan ke-13 umur kurang lebih 4 bulan ke atas Nah Supaya dia muncul tunas baru Bisa dilihat ini Jadi supaya muncul tunas-tunas baru Yang seperti itu Ini bisa dilihat juga Ini banyak ini Ini tunas baru Bisa dilihat Nah ini muncul tunas baru seperti ini Itu caranya ya Kalau umpamanya supaya muncul tunas baru seperti ini Contoh seperti ini juga Nah ini Ini muncul tunas-tunas baru seperti ini Caranya Caranya kita spray dengan obat anti keriting dulu Kita semprot obat anti keriting Pakai beridaben bisa Movento bisa Pegasus bisa Manut apa aja Merek tidak tergantung ya Habis kita semprot pakai Pegasus Kita kocor KNO-3 Kita kocor sama NPK NPK seimbang sama KNO-3 yang putih Terus habis itu setelah selesai gitu Apa namanya Kita spray dengan Kita kocor lagi Setelah saat itu kita kocor lagi sama asam amino sama fosfat 3 kali berturut-turut jarak 5 hari Asam amino fosfat ditambah dengan asam umat Kalau bisa ditambah lagi dengan kalsium Jadi nanti dia akan tumbuh Seperti ini yang kelihatan Ini kelihatan Seperti ini Jadi muncul tunas-tunas baru Ini yang sudah agak besar tunasnya Bisa dilihat Bisa dilihat tunasnya masih kecil Yang ini masih kecil Yang ini sudah besar Bisa dilihat Jadi biasanya rawan keriting Karena tutup kebul masuk Biasanya Jadi makanya Supaya dia Tumbuhnya bagus Kita kasih obat hama dulu Inseknya kita masukin Kalau ternyata dia kena serangan jamur Ya kita serangan jamurnya kita masukin Tapi yang penting Kalau yang gini-gini Paling ideal itu Obat untuk insek Obat untuk Apa namanya Untuk Antikriting dulu Habis buat antikriting kita Kocor juga kita spray Satu dua hari kemudian Kita kocor sama KNO3 sama NPK seimbang Ya Bisa dilihat seperti ini Ini tumbuh Ini Kelihatan ini Muncul tunas-tunas semua Jadi supaya tunasnya sempurna itu Ya Supaya tunasnya sempurna Kita kocor NPK Sama kita kocor KNO3 Putih Terus Habis itu selesai gitu Kita kocor Lima hari berturut-turut ya Lima hari berturut-turut Kita kocor sama Asam aminus Sama fosfat Sama asam umat Sama kalsium Asam aminus Kita kasih 50 cc Untuk Fosfatnya kita pakai Ultradar 8 sendok Kita kasih asam umat 4 sendok Kita kasih kalsium 4 sendok Seperti itu Nanti jadinya kurang lebih Seperti ini Jadi Tumbuh Tunas lagi Tunas baru Jadi buah kedua Ya Bunga kedua Cabai yang kedua Tumbuh lagi Bisa nanti Kalau seperti Sistem seperti itu Cabainya bisa 3 kali 3 kali tumbuh Cabainya Buah pertama Buah kedua Dan buah ketiga Kurang lebih seperti itu Ya Bisa dilihat ini Ini cabai jenis Ori 212 Ya Jenis Ori 212 Bisa dilihat ya Kurang lebih seperti itu Oke terima kasih Untuk video kali ini Terima kasih telah menonton